BANG SENTRAL AMERIKA SERIKAT Menurut Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede, jika The Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point, maka langkah tersebut harus diikuti oleh BI yang menurunkan suku bunga acuan ke level 5,75%. Namun jika The Fed menurunkan suku bunganya hingga 75 basis point, maka Bank Indonesia tidak perlu mengikuti besaran penurunan tersebut. Pasalnya keagresifan dalam menurunkan tingkat suku bunga menunjukkan signal kepanikan bagi para investor. Tapi kalau mereka terlampau agresif, misalkan katakan mereka turunkan 50, 75 basis point dengan cepat, saya misalkan pemikiran saya adalah menyatakan jangan ikuti dia. Ya mungkin 25 basis point. Kenapa begitu? Karena kalau mereka menurunkan sangat signifikan, berarti ada kepanikan. Kepanikan ini persoalannya buat para pemuda selalu lebih merugikan.